Hai YouTube lovers, ketemu bareng aku Erlina di YouTube channel aku Aku sebelumnya biasa share video tentang cover lagu karena aku suka banget nyanyi Tapi kebetulan sekarang aku lagi liburan di Bandung Jadi aku kepikiran kenapa aku gak coba bikin video dengan tema lain Nah disini aku mau share video tentang gimana caranya kalian ngelipat kerudung Khususnya segi 4 kayak aku gini biar tetap rapi saat kalian traveling Nah kalau kalian suka pakai kerudung segi 4 kan biasanya kalian pengen biar ujungnya lancip kayak gini ya Jadi wajah kalian kelihatan tirus Aku mukanya bulat jadi aku harus pakai segi 4 yang kayak gini Ini sih bahannya tirek ya jadi lebih gampang Dan aku gak suka pakai pashmina jadi aku prefer pakai segi 4 Jadi buat kalian yang suka banget pakai kerudung segi 4 semoga tips dari aku bermanfaat ya Nah kalau kalian traveling kan biasanya kalian siapin baju dan outfit lainnya Dan pastinya kalau kalian berhijab kalian siapkan hijabnya juga kan Dan itu harus kalian packing dengan rapi Nah masalahnya kalau kalian bawa hijab atau kerudung Biasanya dia suka ada kayak lipatannya gitu kan ya Jadi di tengah-tengah sini nih ada lipatannya Jadi kalau kalian pakai itu biasanya mencong-mencong miring dan pokoknya jadi gak bagus gitu gak rapi ya Nah kalau misalnya di tempat traveling kalian Kalian misalnya gak mau bawa strika Atau di hotel tempat kalian menginap gak ada strika Jadi mau gak mau kalian harus udah nyiapin dari rumah Nah kalau gitu langsung aja aku akan tunjukin caranya Check this out Nah jadi yang pertama kalian harus siapin dulu kerudung yang mau kalian bawa Kemudian kalian lipat Ini kalian lipat jadi 3 bagian Yang pertama kalian lipat ke tengah Jadi kira-kira aja ya Kemudian yang bagian atasnya kalian lipat lagi jadi 3 seperti yang ada di tutorial yang aku tunjukin Terus setelah itu kalian lipat lagi jadi 3 Nah seperti itu ya Nah jadinya kotak nanti Seperti itu Nah terus kalian lipat lagi ujung-ujungnya Lipat ke tengah masing-masing ujungnya Nanti dia akan ketemu di satu titik gitu Nah kalau udah bisa kalian lihat seperti di video Nah seperti itu Terus kalau udah kalian gulung Kalian gulung seperti yang aku contohkan ya Digulung pelan-pelan jadi jangan dilipat Nah hasilnya seperti ini Jadi tengahnya Nggak akan ada Lipatan Oke Seperti itu ya Nah itu tadi tutorial dari aku Cara gimana Ngelipat ke rudung segi 4 Biar tetap rapi kayak aku gini ya Ini bisa kalian langsung packing Di tas atau koper kalian Ya tengahnya sih Nggak akan meletot-meletot ya Ya walaupun masih ada sedikit Apa? Kusut-kusut sedikit Nggak apa-apa lah ya Oke gitu aja Kalau kalian suka Like, subscribe, dan komen di bawah Next aku akan bikin video lainnya Dadah